Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi sahabat-sahabat kacomandar saat ini saya berada di daerah Tinambung berada di salah satu kediaman seorang kawan beliau bernama Bapak Hadi Jamal dan menjadi kecematan Tinambung saya diperlihatkan salah satu koleksi beliau ini sepuh ya segera kerus sepuh yang jumlah lekukannya itu 15 luk atau 15 lukukan dalam bahasa mandar disebut dengan raya lekong 10-15 jadi cara menghitungnya itu 123456789 10-11-12-13-14-15-15 luk atau 15 lukukan jadi menurut informasi yang saya dapatkan dari Bang Hardi Jamal kalau misalnya kerus dengan jumlah lekukan 15 itu biasa disebut dengan parrusa kalah parrusa kalah ya maksudnya itu parrusa kalah-kalah ini gayangnya sekitar 40 cm terus dilihat dari pamurnya ini pamurnya ini pamurnya pamur pura tuwo terus ada juga bling-bling khas nah ini bling-blingnya ini eh yang mengkilat itu itu pamur bunga garam atau kurasi ya kalau misalnya dalam bahasa mandari kondisinya cukup terawat terkocali ini di bagian cincin ini ini konong sudah pernah diganti namun yang mengganti itu mendapatkan mimpi bahwa itu supaya tidak diganti dan dibiarkan begini saja walau-walau-salam tapi selepas dari itu semua ini adalah salah satu benda pusaka yang sangat cantik sahabat-sahabat kacamandar ya kalau untuk persoalan gayang ini gayang ini merupakan salah satu jenis tikam dan satu senjata jenis tikam berbeda dengan di Jawa itu bisa dipakai untuk menyabet kalau di darah mandara atau Sulawesi pada umumnya itu dari gagangnya itu memang dibentuk secara khas untuk menikam jadi begini bentuk secara khas untuk menikam 15 bengkok 15 luk oke sekian kawan-kawan saya tidak saya agak kurang informasi untuk memberikan ini bisa dikepedikasi kepada teman-teman di lembahan kedepannya bisa lagi yang pasti intinya koleksi ini adalah koleksi yang sangat luar biasa ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati